Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Solatan wa salaman ada Rasulullah Amma ba'du Sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Doktor Muhammad Hussein Al-Baghdadi seorang ilmuwan berkebangsaan Irak mengatakan dalam bukunya Secara garis besar Al-Quran mendeskripsikan kepada kita bahwa ada tiga makna dari sebuah musibah Yang pertama musibah sebagai ujian dari Allah Yang kedua musibah sebagai siksaan dari Allah untuk kita manusia Yang ketiga musibah sebagai rahmat dan tazkiah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Kita perhatikan berkaitan dengan hal ini Kita lihat saat ini Indonesia kita sedang bersedih Pertiwi kita sedang menangis Karena apa? Di beberapa daerah terjadi musibah datang silih berkanti Kita lihat mulai dari gempa bunga, tanah longsor, banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita Tsunami yang menyapu habis Bahkan akhir-akhir ini Indonesia dan global dihebohkan dengan munculnya sebuah wabah penyakit Yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia Sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan musibah yang Allah berikan kepada kita Adalah bentuk cintanya Allah kepada kita Dan kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran Karena tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia Melainkan ada hikmahnya Karena Allah merupakan bentuk perencana yang sangat-sangat sempurna Sebaik-baik yang Allah ciptakan itu adalah sebaik-baik untuk kita manusia Oleh karena itu mari kita mengambil pelajaran dan mengambil hikmah Janganlah kita bersedih dengan musibah yang Allah berikan kepada kita Sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Kiranya cukup sekian yang dapat disampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh